Brothers, keperkasaan itu penting banget. Biar badannya gede, apanya gede kalau gak perkasa. God. Saya, Dr. Boykia Dianugraha, ginekolo dan juga konsultan seks. Atau orang sering-sering menyebutnya sebagai seksolo. Nah gini, yang namanya pria, perkasa itu bukan dilihat dari tubuhnya yang mirip ade Rai. Tapi pria yang perkasa itu adalah pria yang bisa menikmati setiap momen-momen hubungan seksualnya dengan pasangannya. Sehingga dia mencapai kepuncak kenikmatan. Kepuncak kenikmatan. Bisa membawa, bisa leading. Karena banyak juga pria hanya untuk dirinya sendiri. Dia bisa lama, istinya gak mendapat sentuhan-sentuhan sensual. Istinya gak mendapatkan kepuasan secara orgasme yang multiple misalnya. Itu bukan seorang pria perkasa. Anda mesti ingat, kalau yang namanya pria itu di mata wanita, itu tidak melulu hanya, oh dia ukurnya besar, tahan lama. Ada juga yang kerasnya oke, bagus. Tetapi ketika dia masuk, loyo. Ada juga macam-macam. Jadi kalau mau perkasa, satu hal yang harus diperhatikan adalah selain keras, tahan lama juga bisa membawa istri ke puncak. Dengan bukan hanya menggunakan alat kelamin saja, tapi menggunakan seluruh tubuh si suami untuk menangsa. Dari mulai sepanjang mata, yang memandang, telinga membisikkan kata-kata cinta, jari-jari menyentuh, bibir mencium, dan juga memberikan aroma-aroma yang menyenangkan buat pasangan. Kita pakai minyak wangi misalnya, kita pakai di aroma terapi. Bukan apa-apa, karena yang nampaknya, kalau kita ingin memberikan kepuasan ya, dalam tanda kutip keperkasaan diranjang, itu harus total. Pertama, kita harus bisa melihat, wanita ini sampai ke puncak apa enggak? Cirinya apa, dok? Ya cirinya satu, si wanita ini ada yang namanya tanda-tanda seperti kemerahan ya, di pipi atau di payudaranya. Itu ciri-ciri yang disebut dengan flushing. Kedua, dia bergetar enggak tuh? Ketika penis kita dijepit oleh si... mister penis dijepit oleh si vagina itu, ada getaran enggak? Seakan-akan penis kita terhisap atau enggak? Ada getaran enggak di 0,2 detik sekali, di otot-otot betis dan pahaknya? Si wanitanya seperti tidak sadar gitu, melenguh ya, ada enggak itu semua? Nah, beberapa pria-pria yang dalam tanda kutip, menurut saya tidak expert, ya bukan saya tidak mau mengatakan pria itu bego, brother bego atau ini. Mereka pokoknya yang penting buat gue sih, tapi gue keluar lah, itu kan banyak juga wanita pria-pria yang seperti itu. Seks mencapai persentase 35% penyebab ketidakorganisasi, yang akibatnya mengakibatkan perselingkuhan, yang mengakibatkan perceraian, yang mengakibatkan KDRT. Yang di KDRT itu bukan cuma laki-laki terhadap perempuan ya, perempuan terhadap laki-laki dihina-hina. Karena itu kan KDRT. KDRT secara verbal. Ya itu saya cukup banyak mendapatkan kasus-kasus laki-laki yang akhirnya tidak percaya diri, karena sering di KDRT juga oleh istrinya. Itu cukup banyak. Jadi artinya, jangan KDRT itu hanya si pria memukul si wanita, karena tidak diberi. Bukan, bukan hanya itu aja. KDRT itu bisa aspek yang oral, bisa aspek secara mental. Seperti itu. Di Indonesia itu cukup banyak, karena saya sering menangani masalah-masalah dari istri-istri yang akhirnya berselingkuh. Karena si prianya tidak perkasa. Ya memang dia akhirnya menikah, dia punya suami, tapi untuk seksnya dengan pacar lamanya, dengan apanya. Karena itu tadi, si pria hanya memikirkan, yang penting gue ejakulasi, gue nikmat, terserah ini gue sih mau dapetin, ya mau dia matur basi nantinya, mau dia onani nantinya. Kalau kamu jadi pria nomor satu, mesti perkasa. Perkasa yang lengkap ya. Paling tidak kalau sudah perkasa yang lengkap, itu sudah kamu bisa penuhi. Syukur-syukur perkasa ini ya, ditambah nilai plus. Perkasa dilanjangnya, itu, itu perlu banget. Banget. Kamu mau punya segala macem, mau alat kamu gede, tapi loyok, nothing. Di klinik ya, yang paling sering kita menemukan, faktor gangguan keperkasaan itu, memang selalu adalah, disungsi ereksi, tapi yang nomor satu, sebenarnya sekarang berkaitan, kepada ejakulasi dini ya. Lebih banyak itu, karena hampir, saya bisa katakan, 70% ya, pasien berkaitan dengan ejakulasi dini. Kemudian, disungsi ereksi, baru lagi, yang lainnya itu, hal-hal yang lain. Seperti, nyeri ketika keluar sperma, atau, yang gangguan keperkasaan itu, tidak ada gairah. Betapa banyak, pria-pria, yang tidak bergairah lagi, kepada pasangannya. Itu juga harus diobatin juga. Makin tua, pasangannya makin cerewet, jadi, itu lebih kepada yang, masalah-masalah psikogenik. Tapi dua hal itu, disungsi ereksi, ejakulasi dini, itu adalah, yang paling sering dikeluhkan, psikogenik dan, organogenik. Jadi ada, organogeniknya, mungkin sekitar, 30%, psikogeniknya, 30%, tapi campurannya, 40%. Kalau, disungsi ereksi, itu ereksinya, tidak keras. Ketidakmampuan, seseorang, pria, untuk mempertahankan ereksi, sampai dengan penetrasi, sampai, si wanita mengalami, kepuasan. Karena, mungkin dia sakit gula, minum-minum obat-obat, anti-hipertensi. Ereksinya, tegang, tapi tegangnya, tidak tegang maksimal. Itu, tidak enak ya namanya, yang masuknya, lembek ya, si wanita juga, ketika menjepit, juga lembek juga, kan tidak enak juga. Kalau ejakulasi dini, itu biasanya, berkaitan, dengan, waktu, ya, yang terlalu sebentar. Sehingga, ereksinya mungkin bagus, tapi karena, kesebentarannya itulah, maka si pria, tidak bisa, membawa wanita, ke puncak orgasme. ketika mau ejakulasi juga, kadang-kadang, hanya meleleh aja, kayak lahar gunung merapi, kan itu juga, nggak bener juga, ya kan. Jadi, tetap perkasa itu, tegang. Perkasa itu, keren. Ya, artinya, butuh waktu yang cukup. Perkasa itu adalah, Mengeksplorasi semua tubuh. Perkasa itu, membawa wanita, ke puncak, kenikmatan. It is your job. Brother, it is your job. Ya, kalau buat saya sih, boleh-boleh aja, ya. Karena, kita kan kaya sekali, dengan tumbuh-tumbuhan, Ada yang mau menggunakan, madu, ada yang mau menggunakan, ginseng, ada yang mau menggunakan, purwoceng, ada yang menggunakan, pasak bumi, boleh-boleh saja. Sepanjang ada penelitian. Ingat ya, 35 persen, gangguan keharmonisan, disebabkan oleh, karena masalah seks. Nomor satu, apa sih dok? Komunikasi intim. Komunikasi, tapi 35 persen seks. Perceraian, perselingkuhan. Artinya apa? Itu kan sepertiga. Cukup besar. Kalau ada masalah, ngomonglah. Nggak usah malu. Kalau kita udah ijab kabul, pasangan kita itu, burungnya suami, yang milik istri juga. Vagina istri, milik suami juga. Karena bagaimanapun juga kan, kebahagiaan itu kan, untuk Anda berdua. Si istri bahagia, dia bisa memuaskan si suami. Si suami juga bahagia, dia masih bisa, melakukan hubungan seks, tidak kering. Jadi, komunikasi, penting banget. Khususnya, masalah seksual. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! sub indo by broth3rmax